Halo teman-teman selamat datang kembali di Tony Station di video kali ini kita akan bermain game Tomb Raider Definitive Edition oke teman-teman jadi gue sebenarnya udah pernah menamatkan ini game cuman gue ingin bermain lagi game ini jadi kita bermain lagi game ini game ini menceritakan tentang seorang arkeolog cewek dari Inggris yang bernama Lara Croft Oke langsung saja kita mulai guys new game disini aja lah 4% gue pernah bermain sih guys waktu itu normal aja guys semoga aja musiknya kepirai guys jadi silara ini ingin mencari sebuah petualangan tapi malah sebaliknya guys ya malah petualangannya malah petualangan lah yang menemukan silara jujur di skannya ini silaranya cantik banget guys in our darkest moments when life flashes before us we find something something that keeps us going okay siapa nih yang menolong something that pushes us wow capur guys awas salah fokus guys nyabur deh guys oke oke kucingnya kekencangan guys kucingnya kekencangan guys sebentar ada yang melihat si lara guys waduh ada yang menonjok guys oke kita dimana nih guys untuk Tomb Raider ini gue gak bakal menaktifkan musiknya guys semoga jaga copyright soalnya dulu pernah bermain sih guys versi Steam gue waktu itu beli 20 ribu original tadi ada promo waktu itu cuma gak punya PC waktu itu gue bermainnya di HP guys pake aplikasi portek kalau gak salah cuman gamenya dari Steam guys oke hmm beda di wajahnya guys kalau di versi PC gak seperti ini wajahnya guys gue lebih suka di versi PC sih guys kalau wajahnya kalau rambutnya itu sama dengan versi PC sih guys cuman untuk rambut yang smooth di versi PC itu harus diaktifkan settingan TICEXX guys supaya rambutnya itu bisa smooth guys kalau enggak ya rambutnya kayak rambut si lara yang di PS3 guys kayak pake wik kalau ini kan bener-bener kayak halus kelihatannya guys tuh bener-bener detail rambutnya itu guys tapi kalau di PS3 itu rambutnya itu kayak weak guys kayak tempelan oke lah gue bukan mau mereview ini game gue mau bermain ini game atau malah mereview oke kebakaran guys sakit itu pasti guys cabut oke let's go nah kalau di versi PC itu harus diaktifkan settingan TICEXX guys supaya rambutnya itu bisa terlihat smooth seperti ini nih guys kalau enggak diaktifkan TICEXX itu rambutnya itu kayak kayak pake wik guys kalau versi PC itu untuk wajahnya itu kalau disini kan wajahnya seperti ini nih guys kalau versi PC itu wajahnya itu mirip dengan yang di PS3 guys cuman rambutnya sama dengan yang versi PS4 guys kalau diaktifkan settingan TICEXX tapi guys kalau enggak diaktifkan ya seperti gambar yang di PS3 guys nah oke padam guys kita nyalakan lagi kita udah pernah bermain sih guys di PS3 waktu itu udah pernah tamat juga di PC juga pernah main sih guys yang pake portek versi Steam dia gak punya PC itu PC gaming oke let's go ini nih orang yang nonjok tadi guys oke oke orang gila guys dia mencoba menolong si Lara katanya guys i try to help you katanya jelas-jelas mau mencelakai si Lara itu pasti orang gila guys dia nyemplung tuh apakah perih ya tubuh si Lara udah tertusuk guys dia nyemplung segala ini nih game yang menurut gue punya efek rambut yang benar-benar smooth guys pada zamannya padahal ini game tahun 2013 guys oke sekarang gimana kita harus mencari jalan lebih banyak fire oke kita bakar nih satu lagi oke nah itu harus dibakar tuh kalau gak salah soalnya udah agak lama juga gak main game ini nih guys oke udah kita tunggu dulu oke sabar guys nah udah oke kita loncat nah masuk ke situ kita loncat ke sini guys nah di bawah itu ada bom guys nah di bawah itu ada bom guys hmm bukan bom ternyata minyak gitu guys harus cepat keluar dari sini guys ya ya jawab itu guys awas awas haju pancat loncat perjalanan kita belum selesai sampai disini terlalu nyata guys oke oke menuju cahaya di atas oke aduh batu lagi oke gak ketat oke kita berhasil keluar guys oh penegangkan banget guys tomrider oke let's go kita pergi dari sini rahu guys pasti itu rahu temen-temen kita guys voice control voice indicator say show map show map show map gak bisa guys aduh lama guys oke hampir jatuh guys jadi tomrider ini tetualangannya itu hampir sama dengan uncharted guys cuman versi ceweknya kalo uncharted versi cowoknya tapi tetep gue lebih suka uncharted guys poncat hmm pesawat guys pesawat perang bangkai pesawat perang aku bisa lakukan ini let's go oh my god ayo 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 loncat oke oke let's go let's go banyak kapal hancur tuh guys di bawah jadi bukan bukan perahu kita saja ya guys yang kecelakaan ternyata oke perlengkapannya si sam sam gak ada siapa-siapa guys tasnya si sam guys kita dapat apa disini kita dapat kamera dan juga frek api dan juga telepon radio guys sam roth bisa ada yang dengar aku aku bisa menemukan mereka oke kita harus menemukan mereka guys loncat gak bisa diapa-apain oke jatuh guys hu lecetek guys take shelter from the stone suara serigala guys eh kok kenapa hujan guys tadi kan gak hujan pengharap-ngharap hujan ya oke bekas api unggun gak ada yang mendengar si lara guys tidak ada sinyal tadi kan kita punya korek api ya oke kita buat api unggun guys cuma satu doang guys korek apinya guys oke oke nyawa Oke kita cek dulu Kameranya si Sam Kameranya si Sam Kameranya siapa Kameranya siapa I'm close to something I'm sure of it I just don't know if the others will listen Or even if they should Lara, you know this stuff better than anyone Seriously I'm not just saying this to make you feel better I trust you, Roth trusts you You got this Now let's take a break, okay? Okay, okay Hey, and Sam Thanks She's not always as serious, you know? Oh, yes Oh, no, no How can you suggest I'm not serious about this I think I can't It's not just Sam's family funding us I put my savings on the line too We've all got some kind of stake in this The funding won't last forever, Whitman That's precisely why we should push east, not west No one believes Yamatai No one believes Yamatai is that far east The books simply don't support it Well, whoever wrote those books never found Yamatai I've talked to Roth about this There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman I refuse to bet my reputation on your hunch I'm the lead archaeologist here And when were you last in the field with a TV crew He had 30 years experience Two PhDs, one in history Asia Asia So why don't you stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman As a ship You don't need a PhD to know that Look, going east will take us directly into the Dragon's Triangle That's where we need to go Lara, Mother of the Bird I'll follow you almost anywhere, but that place is a bad energy Bad storms more like makes a Bermuda Triangle look like Disney World Huh, sign me The stories about Queen Himiko say she could summon storms Myths are usually based on some version of the truth What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle That doesn't look good If I sweat, I conceal on it Oh, don't tell me you're seriously... Enough! Reyes is right We don't have the funds to piss about It's now or never Lara is offering fresh ideas and a plan I'm the captain here It's my decision We're going into the Dragon's Triangle Ok, we're going into the Dragon's Triangle What are you doing? mungkin disana ada badai sama seperti di segitiga bermuda guys bermuda trinyol aduh silara pengen pergi kesini tapi malah kecelakaan search for food oke silara membutuhkan makanan guys waduh ada mayat karena jebakan kayaknya guys find a weapon handir oke kita harus menemukan dulu senjata tanah mungkin untuk berburu rusak katanya guys bentar ambil 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 aduh gak kena bentar bentar sabar guys oke nah kena jatuh guys tuh ambil senjata dari bangkai orang kita cari tau apakah ini masih bekerja katanya bisa digunakan ini malah balik lagi ya show map gak bisa si rod itu burunya si lara ya harus berburu rusak katanya guys gue game mau mencari-cari item guys soalnya disini itu banyak sekali item di game ini cuman bakalan lama banget guys hmm kena dapet oke sekali tembak guys ini gue gak pake aim assistant guys walaupun mainnya di PS seperti merasa menyesal sekali guys si lara telah membunuh rusak ini guys cuman gimana ya lapar back to camp show map show map show map survival instinct oh ini nih terus kesitu ya ntar cek-cek dulu disini nih cek-cek dulu disini nih guys cek-cek dulu disini ada skill animal instinct oh seperti upgrade guys gak bisa udah habis oke si rod m banyak mayat Si Lara menyesal guys Ya emang semuanya salah si Lara guys Si Lara yang ingin pergi ke sini Kalau gak salah ini itu Pulau Yamatai kalau gak salah namanya guys Jadi si Lara itu bersih keras Ingin pergi ke pulau Yamatai ini Nah kena sial guys Lalu mereka Dihadang badai dan Hancur dan mereka semua terdampar Di Yamatai sini Si Lara disuruh sendirian guys Berkumpul lagi dengan teman-temannya Oke guys Ini adalah video pertama Tomb Raider gue guys Mungkin episode kali ini cukup sampai disini guys ya Sudah berhasil Mendapatkan Daging rusak Untuk Dimakan oleh si Lara guys ya Jadi untuk episode kali ini cukup sampai disini guys Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, and subscribe And see you again later Kopi mana, kopi salam Anak rentalan Anak rentalan